Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi bersama ide kreatif channel oke kali ini saya menemukan sesuatu yang sangat luar biasa seperti ini ya ini adalah bekas rel pancing tentunya ya kita ambil dari tempat sampah nanti akan menjadi ide yang sangat luar biasa menjadi alat yang sangat super canggih tentunya ya nah jika kalian menemukan seperti ini atau punya seperti ini yang sudah rusak jangan buru-buru dibuang jangan buru-buru dirongsokkan ambil saja karena ini nanti bisa menjadi alat yang super canggih nah untuk apa langsung saja kita buat alat super canggih dari barang bekas seperti ini oke langsung saja kita buat alat canggihnya dari barang bekas seperti ini nah disini saya siapkan lagi ada benang seperti ini ya kemudian kita talikan saja disini ya nah kita talikan saja disini berarti posisinya seperti ini ya nah seperti ini kita talikan saja disini kita tali yang betul-betul kenceng yang betul-betul kuat oke setelah tali seperti ini nah disini kebetulan saya punya bekas nah ini ya bekas apa tangke nya untuk pengulirannya ya untuk mengukulnya ya kita ambil saja nah ini ya sudah keropos-keropos tapi nanti bisa dimanfaatkan lagi sekarang kita akan pasang saja supaya untuk mempermudah mengukulnya ya kita masangnya berarti disini oke setelah ini kita ukul saja ya benangnya ini kita ukul saja oke jangan terlalu panjang-panjang gara-gara secukupnya saja kemudian kita potong seperti ini setelah seperti ini jangan lupa kita siapkan ada apa namanya ini ada paku ya ada paku kita talikan saja seperti ini yang kenceng yang kuat pokoknya nanti akan menjadi alat yang super canggih sangat luar biasa dan ini jarang juga yang punya dan nanti bisa untuk mempermudah pekerjaan kita tentunya ya menjadi usaha kita apa pekerjaan kita menjadi bagus super bagus tentunya nah setelah kita talikan seperti ini kemudian disini kita siapkan ya ada batu baterai dan ini ada oli bekas ya disini dalamnya ada oli bekas kemudian baterainya ini kita bongkar kita ambil dalamnya nah setelah dibuka seperti ini kemudian kita hancurkan saja bagian dalamnya ya oke setelah seperti ini kita ambil secukupnya saja kemudian kita masukkan ya di dalam oli sini ya kita masukkan di dalam olinya sini nah ini ada olinya dalamnya ya sekitar setengah saja kemudian kita kocok-kocok sampai betul-betul campur nah setelah dikocok-kocok seperti ini berarti alatnya ini sudah siap untuk digunakan nah untuk apa alat ini langsung saja kita praktekkan oke lanjut sebelum kita pakai alat ini ya nah ini adalah apa alat untuk alat pertukangan ya tentunya ya nah sebelum kita pakai kita siramkan dulu ya yang baru saja kita buat nah ini yang warnanya hitam ini ya oli sama dicampur sama batu baterai tadi ya kita teteskan saja disini ya di rollnya ini supaya meresap ke dalam dan alat ini tentunya sangat praktis sekali ya bisa dibawa kemana-mana ini tukang juga wajib punya ya bahkan tidak tukang pun harus punya alat seperti ini dari barang bekas oke langsung saja setelah seperti ini kita praktekkan ya untuk apa ya nah ini saya mau ngasih contoh saja ini hanya misalnya saja ngasih contoh ya nah jika kita ingin membelah kayu supaya lurus supaya ukurannya sama misalnya papan atau apa kayu dari balokan seperti ini yang panjang ukuran 3 meter 4 meter atau papan untuk membelahnya supaya bergaris lurus nah kita harus membuat alat seperti ini nah caranya kita akan mengukur dulu ya misalnya kita mau membelah ini ya balokan ini misalnya disini kita mengukur 3 cm ya disini ya 3 cm disini sudah kita garis nah disini juga harus kita ukur 3 cm juga nah seperti ini nah kemudian alatnya ini yang baru saja kita buat kita talikan saja di ujung sini ya nah di ujung sini kita talikan atau kita pakukan saja seperti ini ya pas di garis yang baru saja kita tandai kita pakukan saja disini nah setelah kita pakukan ujung sana sama sini kemudian ini kita tarik ya alatnya ini kita tarik benangnya ini kita tarik ya kita tarik yang kencang seperti ini dipaskan tadi yang 3 cm ya nah seperti ini kemudian yang sini kita tarik ke atas kita jepretkan saja nah seperti ini nah ini ya ini sangat lurus sekali baru kemudian kita siap untuk menggerajinya dan hasilnya nanti akan lurus disini 3 cm dan disana juga pun ketemunya 3 cm nah ini sangat bermanfaat sekali tentunya ya alat sifat sifat tentunya akan namanya sifat kalau bahasa saya sifat atau untuk meluruskan supaya nanti kita motong-motong kayu untuk membelah-belah kayu supaya jadi lurus ini alat yang sangat mantap sekali ya oke sampai sini dulu semoga alat ini bermanfaat buat kita semuanya dari barang bekas tentunya ya oke mantap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat dicoba di rumah kalian masing-masing ini tentunya gratis tanpa beli mantap